7 hari setelah dilaksanakan operasi Zebra Singgalang 2024, Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Pasaman Barat telah melakukan penindakan sebanyak 225 berkas tilak. Kapolres Pasaman Barat Aga BP Agung Tri Bawanto melalui kasat lantas Aga Perina Arianti mengatakan pihak yang melakukan penindakan terhadap 7 pelanggaran lalu lintas yang kasat mata. Serengkapnya akan dilaporkan dengan Ahmad Romi Wartawan Tribun Padang untuk Anda. Rekan Ahmad Romi silahkan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Justina. Selamat sore, Tribuner semanapun berada. Benar sekali, satu minggu atau tujuh hari setelah dilaksanakannya operasi Zebra Singgalang 2024 di Polres Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sedikitnya sebanyak 225 pengendara sudah kena tilang yang mana dinominasi oleh kendaraan roda dua. Di mana dari operasi Zebra yang lakukan ini ada 7 prioritas yang dilaksanakan atau menjadi perhatian utama saat lantas Polres Pasaman Barat itu di antara seperti berboncengan tiga, tidak mengenakan helm, tidak mengenakan septibel, berkendara di bawah usia, ataupun juga tidak mematuhi rambu-rambu lintas. Kemudian dari penindakan tersebut, pihak Polres Pasaman Barat juga melakukan penahanan terhadap kendaraan pengendara yang memang tidak sesuai dengan aturan. yaitu ada sebanyak 34 kendaraan roda dua, tujuh kendaraan roda empat, dan empat kendaraan roda enam yang hingga hari ini masih tertahan di Polres Pasaman Barat. Dan kabarnya itu baru bisa diambil atau dibawa oleh pemilik setelah pemilik melengkapi kendaraan atau suturat yang tadi memang kurang ketika di rakuan razia. Di antara seperti pengendaraan tidak memiliki SIM, harus mengurus SIM terlebih dahulu supaya kendaraannya bisa diambil. Begitu juga dengan kendaraan yang mati pajak, itu wajib dihidupkan pajak kendaraannya supaya nanti Satlantas Polres Pasaman Barat bisa memberikan kendaraan tersebut. Ketika memang hal itu tidak dipenuhi oleh pengendara kendaraan, pemilik kendaraan, maka kendaraan yang tadi telah ditahan oleh kerajaan Satlantas Polres Pasaman Barat akan disidangkan ke pengendaraan negeri. Untuk kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan negeri setempat. Kemudian dari pindakan tersebut, Polres Pasaman Barat juga menjadi perhatian itu adalah kendaraan yang menggunakan kenal pot berong serta lampu yang tidak sesuai spesifikasi. Karena saat ini menurut Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, AKP Rina Arianti, banyak kendaraan roda 4 atau roda 2 yang menggunakan lampu yang dimodifikasi. Sehingga ketika malam itu sangat menyilaukan bagi pengendaraan lainnya yang berlalu lintas di jalan raya. Kemudian tadi seperti kami tanya, hal ini akan terus berlangsung hingga ke beberapa daerah yang ada di Pasaman Barat yang melupakan memang titik menjadi tingkat fatalitas kecelakaannya sangat tinggi. Jadi yang masih sisa beberapa hari ke depan, ini akan dioptimalkan oleh Sejajaran Satu Lantas Polres Pasaman Barat sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Polres Pasaman Barat dapat menurun ke depannya. Kemudian kemarin tadi juga dihimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan aturan lalu lintas serta melengkapi kendaraan yang memang merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk bisa berkendara. Sehingga keselamatan berlalu lintas bisa menjadi prioritas utama bagi masyarakat sehingga angka fatalitas kecelakaan di Pasaman Barat dapat menurun. Demikian Rekan Ustina Kepali Pananda Studio. Terima kasih Rekan Ahmad Romi Wartawan Tripun Padang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas keempat. Pemirsa. Dari mulai pertama kali operasi zebra sudah ada sekitar 225 pelanggar yang kita tilang. Di antara jenis pelanggaran yang kita tindak yaitu tidak menggunakan helm sebanyak 55 pelanggar kemudian tidak memiliki SIM sebanyak 57 pelanggar kemudian ada tidak melakukan pembayaran pajak yaitu 42 pelanggar kenal potdrong ada 10 pelanggar tidak menggunakan septibel 1 pelanggar tidak membawa SIM sebanyak 9 pelanggar tidak menggunakan TNKB sebanyak 3 pelanggar kelengkapan kendaraan seperti spion dan lain sebagainya ada 36 pelanggar dan kendaraan odol over dimensional overload sebanyak 2 pelanggar untuk kendaraan yang kita tahan ini bisa keluar ketika pelanggar ini sudah melengkapi kekurangan pada saat ditemukan Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia sebelumnya berikutnya Terima kasih